Happy Weekend Manis, Happy Weekend Nggak berasa kita udah Sabtu ya Jumat Nggak jadi? Nggak, nggak ngomong Kenapa? Kenapa sih? Beli yang tadinya mau balak-balak ya Beli yang nggak bawa Jumat berkah Kan kemarin Cuma Hari ini cuma Jumat berkah Iya sayang tadi aku bangun setengah sepuluh Setengah sepuluh? Dede letih Emang biasanya bangun jam berapa sih? Dede capek Biasanya bangun jam berapa? Biasa subuh bangun Iya tadi mohon maaf nggak bangun subuh Bangun tonton setengah sepuluh ngejedeg Gara-gara tamu udah di butik Gua bilang udah deh Udah tamu di butik Yaudah suruh pulang dulu Ntar balik lagi jam 11 Tadi ada juga JCKD Saratu sempat fitting pagi di butik Itu yang tadi saya mau suruh pulang Dibilang nggak bisa mah rumah gua di Cibubur Tol lagi katanya Oh yaudah Jadi akhirnya dia nunggu Masih tapi kalo dia bohong Bener-bener baru bangun Cium aja sama lambungnya Hah? Biasanya Oh itu bawa lambung lain Beda 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 Oh ya terjanjian ya Baik ya Yang sukses sih yang sukses sih ya Untuk hari ini ya Judulnya Judulnya adalah Mampu nggak lo Kalau nggak mampu Kalau nggak mampu Jangan serangan kita bohong Enak lo Gua tuh nggak bisa lo Oma kayak lo barusan gaya sombong gitu Coba-coba lagi Coba sendiri dulu Sombongnya Oma Sombongnya Oma Gue nggak bisa sombong Masa Karena kan gue low liver orang ya Rendah hati Bisa Bisa Oh begitu Hei Coba Bener Coba-coba sini Lihat Sombongnya gue segini doang nih Bedain Hei bedain Bedain sombong sama penjahat Ngerti nggak Hei 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 Mampu nggak lo Kalau nggak mampu Jangan suka memenuhi hijau Hei 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 Dari samping Oma tetap dari samping Hei Hei Gue tuh bukannya sombong Maksud gue ngapain gue ngeliatin lo Orang lo nggak sejajar sama gue Hei Hei Iya bener 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 Enggak cua Enggak Enggak Itu kan dari samping oke ada alesannya Enggak lo kenapa sih Begini-gini orang sombong apa hubungannya sama Ini sih Ya kan kalau ada orang Orang kampung Orang kampung ya Iya gitu Masa sombong lo begini Bedain sombong sama jorok Gerti nggak Tapi ini ada kaitannya nih ya Sekarang ini kita kedatangan guru yang viral Karena bakatnya di luar nalar Wow Serius Kita lihat dulu siapa sih Ini tayangannya Kita panggil langsung ini dia Lukma Wow Ini mau mau kemana sih Jara tuh duduk sini Mau yang mana Maluk man Kemana Ini Ini Saya ngeliatin di situ kan Oma suka Jahara ya Wak Iya Wak Sekarang segmen 2 Sekarang segmen 2 Hei Abad Baik abad Dari Banjarmasin Banjarmasin Sebelum lama ke Banjarmasin Bisa begini nih Sambil makan Gila loh Pak Luqman Itu bisa begitu dari umur berapa belajar gitu Sebenernya dari proses sebelum lahiran Oh dari kandungan udah begitu Jadi Pak Luqman ini guru kesenian Iya guru kesenian Di sekolah apa SMA 8 Banjarmasin Sapa dulu dong anak muridnya dong Halo anak-anakku Jangan ikutin Hah? Jangan ikutin gimana? Kalo gak baik Oh jangan ikutin kalo gak baik Ambil baiknya aja Oke Jadi Bapak itu ngajar di kelas berapa Pak? Kelas 11 dan 12 11 dan 12 Nah justru nih aksi Pak Luqman ini Yang bikin netizen penasaran nih Coba kita liat tayangannya lagi ya Kuat juga ya Iya ya Berarti Pak Luqman mas suka olahraga juga ya? Suka Alhamdulillah suka olahraga Suka olahraga Tapi badan ini bukan yang jadi gede gitu ya Gering Enggak mau besar Enggak mau besar Sama temen saya juga berhenti di umur berapa 20 ya Mandek Tadi suka di badan Di tinggi Iya mandek Lu mandek Iya Kurang lagi lu Ngembang ya Jadi ini gimana sih caranya Pak? Sebenernya itu kan cuman ini apa Parodi Iya Jadi gak bener-bener yang Apa posisi seperti yang mau push up beneran itu Itu handstand ya Yang mana? Namanya apa kalo gini? Push up cuman kan cuman satu tangan nih Tau tau di gue Satu tangan Cuman posisi kaki aja yang Menentukan Oh Itu kakinya yang tadi itu saya liat Yang itu di video itu dipegangin kanan kiri Enggak Oh gak dipegangin Seperti mau split Oh Iya mau split Cuman tetep nahan Badan tetep nahan Iya jadi dia nahan disini kan Sakit kalo gak orang yang gak biasa Iya gak biasa Tapi kenapa kepikiran bikin video kayak begitu Pak? Ya gimana ya Pak? Muncul aja gitu Ide nya Ide nya muncul ketika liat video Ah Kayak ini bisa nih Iya Diparodiin Iya Karena kebetulan sebelumnya itu juga ada yang parodiin Oh Cuman cari lagi Referensi yang lain Kayaknya bisa nih Sambil makan Iya Kemarin malah mau sambil makan bakso Oh Tadinya gitu Iya Tapi kalo Bapak bikin video-video kreatif kayak gitu Tanggapan dari pihak sekolah seperti apa? Lucu-lucu aja Lucu-lucu aja sih gak Gak selama ini gak ada yang komplain untuk Oh dipanggil Jangan gitu Kamu ini kenapa kamu Iya Malah ini sekarang diundang di bronis ya Sekolah juga bangga dong Iya Lucu-lucu Nah Katanya kelenturan badan Bapak ini Karena belajar nari Oh Oh karena guru kesenian Guru kesenian Tapi kalo basic awal sih silat Oh pencet silat ya Iya Dari SMP SMA Silat Nah itu baru kuliah baru Ambil sendiri Dari kuliah baru tau yang namanya tari Oke Jadi enggak Enggak dari lahir Oh oh Oke nah tarian apa pertama kali yang Bapak bisa? Tari rada perahai Tari daerah ya Tari daerah ya Tari perempuan iya Tapi kan namanya guru kan mau tari perempuan Iya Tari laki, tari tumbuh-tumbuhan Semua kan juga bisa Thank you Mereka harus bisa semuanya Gitu Tari tumbuh-tumbuhan gimana sih ini Cuman apa-apa Tari tumbuh-tumbuhan gimana Iya kan kena angin kan dia gini nih Kena angin Ikut gitu Oke Nah tapi gini Pak Ini kan berarti kan Memang dari belajar Akhirnya menjadi guru nih sekarang ini Iya betul Kalau di sekolah belajarnya Tarian apa biasanya? Tergantung dari level lihat Kelasnya Kelas 10, 11, dan 12 itu akan Beda-beda guru dan Beda-beda materinya Oke Kalau yang saya ini Bisa dilihat dari anak-anaknya itu Kemarin saya coba untuk Lyrical dance Oke Jadi dari Bagaimana Lirik itu Kamu tuangkan ke dalam bentuk Gerak Gitu Ada lagu slow Ada lagu apa Jadi mereka Bapak mencoba untuk menghayal Misalnya Jangan kan diriku Itu gimana? Coba dong Coba musik Bapak lebih mendalam yang sedih Belum set song atau mana? Yang lebih muda Apa ya? Itu oke tadi bisa Boleh Coba Coba Jangan Jangan Coba Berdiri Coba Lihat Prodang Udang 5 6 7 Go Dari lagu-lagu Dari pada sanggila Kayaknya nama lagu pop deh Oh, lagu pop tadi, katanya lagu ini Popnya apa? Saya kasih referensi lagu-lagu yang pop Andai aku bisa Biar nggak ini Anak-anaknya biasanya kalau sudah denger Dangdut Itu ini yang gerakan jadinya Oke, lagu pop apa yang biasanya pak? Lagu ini Kenapa aku begini Ya itu urusan lu lah Kalau lu begitu juga bukan urusan kita Kita nggak ngerti backgroundnya Ya Omaya Kita nggak ngerti backgroundnya tau-tau lu begitu ya Lagunya apa pak? Lagunya apa yang pop? Yang pop apa? Malini boleh? Boleh? Malini Malini Gua mah nggak apa Lu yang nyanyi Ini Mencintaimu Ya Yang datang disini 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 Keluar bukan Keluar menjadi pemenangnya oma Ya Ya Pak Ini keren banget loh Aku keren banget seneng Pak Jangan dilupa Sekalian aku minta bapak Untuk tunjukin seperti video viral Yang bapak bikin tadi Coba airnya Airnya masukin Air coba Eh pake musik itu pas kena air Tuk-tuk-tuk gitu Mau dimana disini? Tengah-tengah Tengah aja bro Tengah aja bang Sini saya bantu Sini bang biar masuk TV sini Nah masuk biar bini lo percaya kalau lo kerja Ya iya gitu Nah Segini pas Mulai Sebenernya ini cuman dilebar gini Iya Oh gitu Dan ini Oh Jadi ini Ketika Turun Terus Ngangkat Ini bisa dilepas Oh Gak bisa Kalau langsung kan ini split Ya kan Gini bener Ya Tinggal nak Makaniminya Ini bisa ya Ini keseimbangan Iya Aduh Selamat malam gue gak bisa Aduh Aduh gak bisa gak bisa Gak bisa lama Coba lagi Lagi mak Jadi Jadi kalau dari depan kan seolah-olah seperti yang Kayak di video itu Terus up Nah dari turun Ini Terus angkat Lalu ini Oh Nah Oh Oh kena air Terus setelah selesai baru Oh Balik lagi gitu Dia emang ada Ya Ada basic peladirinya ma Ada basic silatnya Iya kan ada basic Jadi lentur Iya Sakit gak ya Iya kalau kita kan lentur bukan karena silat ma Baga biasa Ngapain duduk Ngapain duduk Kayaknya kurti deh Iya Kita kedatangan penantang Pak Lukman yang punya banyak gerakan juga ya Oh ada penantangnya Kita panggil langsung ini dia Sang Penantang Silahkan masuk Mau kata bikin tato juga bangun Maaf bang Ini plastiknya dicopot dulu Tato-tatonya Oh Siapa yang namanya Lukman disini Dia Ini dong Gitu Gitu-gin Gitu-gin Aku mau menantang kamu You are next somebody saya Emang agak kurang satu sendok ya ma Kalau nantang begitu Udah nantang Kamu berani menantang Lukman apa Kasih datu Hah Ini buktinya Looking to visual Coba lah Nah Ini keren banget tapi Kan Lukman juga bagus Bang Napi Tapi kok Ada nama yang dipikir Gladiator gitu loh Kan lu bisa manggil gladiator gitu loh Oh iya Gladiator Bang Napi Gue pikir yang waspada lah bukan 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 Ini gladiator nih Kalau bang gladiator gimana Coba gerak banget Ya kayak gitu bang Kayak gitu bang Yang mana boleh Yang itu boleh Yang itu boleh Gak lagi gerakan emang kayak gitu Mana susah lagi sekarang nyari Itu ya Pak Bu Dayak itu Ibu Ida Susah kalau nantang kenapa-napa Kakinya bagi mana Ya gak apa-apa lah Fi Kalau kenapa-napa juga udah gak ada yang nangisin Fi Gini aja lah Gini ya Gini ya Gak apa-apa sayang namanya orang nyari kerja kan biar anak-anak tidak Bang belum Bapak gue kerja Gak apa-apa sayang Gak apa-apa sayang Siapa시м 感 ip Kalip Nah Pak Lukman ini juga sering bikin konten-konten lucu apa aja sih sih konten-kontennya kita liat tayangan nya itu bisa sih Berpaka Begitu sih pak, itu ada latihan lagi ya? Susahnya itu ketika nyambung sama ngepaskan bentuk dari si tangan itu. Oke. Mungkin beberapa kali tag, beberapa kali ulang. Tapi kalau kayak gitu ada timnya gak sih pak yang bantuin bikin video? Kalau ngedit sendiri, sekarang kan mudah aplikasi enak digunakan. Tapi seneng lah intinya mengisi waktu luang ya pak. Iya betul. Buat hiburan juga. Tapi follower bapak tuh rata-rata murid-muridnya bapak juga gak? Enggak, enggak. Bahkan ada yang mungkin lewat kenalannya orang itu cuman ini kontennya. Eh yang gorila itu kan. Yang gorila. Jadi waktu konten pertama itu yang viral itu yang gorila itu baru menjadi gorila. Gorila, tapi bukan murid bapak ya dari orang lain. Kenapa sih pik? Iya. Wawancaranya sampai berat banget. Enggak, kalau dia emang gak bisa cuci muka oma. Suara langsung serak. Nah tapi kita justru, kita ada komentar-komentar lucu tentang kontennya Pak Lukman ya. Kita lihat komentar-komentarnya. Nih komentarnya pas banget suamiku kemarin naik motor sambil nirukan garakannya. Wah keren. Gue udah serius malah bikin sakit perut. Endingnya selalu bikin ngakak. Wah, apresiasi. Apresiasi. Langsung banyak komentar yang ditunggu selanjutnya lagi. Bikin lagi, bikin lagi. Tapi jadi senang ya kalau misalnya dapet anggapan positif ya Pak. Tapi sebanyaknya bikin konten, Mas ada ini gak? Udah masukkan endosan belum? Ada. Ada. Oh keren. Adolah sekarang endosan malah. Bisa. Enggak, si Apeng ngurusinnya pejo banget ya. Kalau itu dapet endosan ya itu mah udah rezeki gini. Kan mantan viral juga oma hafrius. Oh iya. Lagian disini aja. Ini boneka Susannya dimana? Enggak dibawah-bawah. Lagi itu di kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Jagain. Oke oke, kurang gong ya. Bentar ya. Ini dong. Pasannya disini dong. Ini dong. Kan udah dikasih umpannya. Iya. Ini dong. Ini dong. Ini dong. Jangan ke situ di atas. Ini tekotek kalau janjian sama dia. Sekarang udah lama. Udah gak apa-apa pede aja. Kemarin Igun bagus janjian. Enggak mau. Eh kemarin bagus. Kepulang gue mau ke tarian mau ngeliat apa? Ngeliat gajah. Ini di sebelah kamu aja di anggurin. Itu bagus. Anggurin. Ayo semangat Pak. Ayo semangat Pak. Kita ada konten-konten tariannya Pak Lukman. Coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia. Hebat ya Pak Lukman ya. Bisa apa aja. Dogget India bisa. Ini. Gaya-gaya semua bisa. Kalau kita mau rekan-rekan musiknya pakai mana? Bisa enggak. Lagu India. Lagu India. Bisa. 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 Nah pasti lagunya under estimate banget. Tuh bisa. Hayır pek. Tuh bisa. Bola. Bola. MAH. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton